Misal ini, Alkitabul Muqaddas Alkitabul Muqaddas Yang, ini kan terbitan baru Yang terbitan agak lama dikit Yang ada tulisannya Aisha Aisha, kalau ini sudah Yasu'ah Yasu'ah, untuk menyebut Yesus itu Yasu'ah ini sudah Aisha ini sudah tidak ada di sini, sudah dirubah lagi Episode kedua, episode kedua Ustazah, nanti saya bukakan ini Boleh, boleh Episode kedua, habis ini, saya bukakan ini Ini semakin membuka Karena, begini Ini adalah Alkitab Yang dipercaya oleh saudara kita Kristian dari Ortodoks Sebagai kitab yang kuno Yang terkuno Jadi, mereka paling Percaya sama Alkitabul Muqaddas Berbahasa Arab, nah ini kan kita buka Ini, isinya apa? Rahasia Sesuatu yang luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Ini, ini kita melanjutkan Pembahasan dari sesi pertama tadi Dan ini kita akan membahas ayat yang lain Siap, dengan senang hati Ayat yang mana nih Ustaz nih Kita mulainya Untuk sesi ini Begini, begini Ustazah Ciciliana Sebelum kita membahas tentang ayat Banyak saudara kami Orang muslim itu Murtaf karena Alasan cinta Orang kalau sudah Karena alasan cinta Itu sudah mati akal Mati rasa Dan akal sehat ini sudah Blank Itu yang berbahaya Orang cinta Itu kalau sudah terlalu Tinggi Itu yang lain itu sudah dirupakan Akal sehat sudah tidak main Apalagi ilmu pengetahuan Itu sudah tidak main Makanya yang lalu Saya dapat laporan dari kawan Beliau di Facebook Ngirim messenger kepada kami Bahwa ada keluarganya yang murta Laki-laki Muslim Keluarga Adik yang dicintai Terus kemudian akhirnya Coba saya minta nomor teleponnya Saya WA Saya telepon tidak diangkat Saya WA Tidak dibalas Akhirnya lama-lama saya terangkan Begini Ternyata dia itu Saya gali betul Dia bilang kepada saya Saya sekarang ingin belajar Kekristenan Saya jatuh cinta kepada Kekristenan Saya mau Sekolah teologi Katanya Wih luar biasa Tapi ternyata dia itu Jatuh cinta kepada Wanita Kristen Itu yang mematikan Mematikan akal sehat Kalau sudah jatuh cinta Yang lain dilupakan Sehingga alasan dia Untuk sekolah teologi Dan sebagainya Tunggu dulu Tunggu dulu Dia belum tahu Belum tahu Apa sesungguhnya itu Kekristenan Siapa sesungguhnya Yesus Kristus Karena Yesus Kristus Muslim Muslim ini sesungguhnya Kita Nanti kita buka-buka alkitab Sebelum Dia sekolah teologi Tolong Lihat ini dulu Lihat ini dulu Karena apa? Karena begini Kalau kita Berdiskusi Atau berdialog dengan Saudara kami Dari ateis Mereka tidak beragama Kalau kita sebut Nama Nabi Muhammad Tidak percaya Apalagi Yesus Kristus Dia angkat tidak ada Maka dalam konsep Ateism itu Toko-toko ini Tidak diindahkan Oke Baik Kalau Sudah Nabi Muhammad Dianggap Tidak ada Alasannya Kenapa alasan? Saya tidak pernah bertemu Dia bilang kepada saya Anda bersyahadat Bersaksi Nabi Muhammad Lusun Allah Ketemu Pernah ketemu Nabi Muhammad Enggak? Dia nanya ke saya Begitu Sama Yesus Kristus Pernah ketemu enggak? Begitu Oke Anggap saja Nabi Muhammad Tidak ada Karena kita tidak bertemu Tidak pernah bertemu Yesus Kristus tidak ada Karena kita tidak pernah ketemu Apa yang bisa kita temui? Yang bisa ketemu adalah Peninggalannya Al-Quran Dan Alkitab ini Ini yang ada Yang sisanya Yang kita bisa temui Orang itu Manusia itu Ketika bisa Melihat Secara visual Maka dia akan percaya Dia tidak pernah melihat Yesus Kristus Dia tidak pernah melihat Nabi Muhammad Kepercayaannya itu Masih Dipertanyakan Tapi kalau orang sudah Melihat ini Maka inilah yang kita lihat Ini yang kita baca Dan ini yang kita uji Al-Quran kita uji Alkitab kita uji Coba sederhana Sederhana Sebentar saja Kita akan melihat Ini Ustaz Banyak sekali Di Alkitab ini Yang antara Terbitan satu Dengan terbitan lain Angkanya berbeda Bukan persoalan katanya berbeda Kalau persoalan kata berbeda Sudah Banyak TB Ini Terbitan yang TB Sama TB dua ini Kata-katanya Banyak yang berbeda Ini tidak Angkanya yang berbeda Contoh Ustaz Kita akan melihat Dan nilai sendiri Para penonton Yang bisa nilai Ustaz Buka Kitab Dua Tawarikh Pasal 22 Ayat 2 Sekali lagi Para penonton Juga bisa ikuti Diketik di HP Dua Tawarikh Pasalnya 22 Ayatnya 2 Ingat 2 22 2 Kita buka Dua Tawarikh Pasalnya 22 Ayatnya 2 Ustazah tolong tunjukkan Ini kitab suci yang terbitan apa? Terbitan TB TB Lembaga Alkitab Indonesia ya TB Lembaga Alkitab Indonesia Sudah Kalau sudah TB Semua tahun Jatakan tahun 2019 2019 Baik Ini TB yang terbaru TB 2 Terbitan Tahun 2023 Kita sama-sama buka Dua Tawarikh Pasalnya 22 Ayatnya 2 Penerbitnya sama LAI Lembaga Alkitab Indonesia Ini juga ada logonya Lembaga Alkitab Indonesia Sama Nah sama Oke Baik Kita lihat Ini bukan persoalan Ini Apa namanya Mana yang asli Kita juga akan bertanya Coba Dibaca Ustazah Dua Tawarikh 22 Ayat 2 Ahasya berumur 42 tahun Pada waktu itu Ia menjadi raja Setahun lamanya Ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya Ialah Atalia Cucu Omri Berumur berapa tadi 42 tahun 42 tahun Tolong di zoom Mentah tolong dibantu Di zoom Ustaz Ah Bukti ya Bukti ya Terbitan tahun 2019 2019 Diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia LAI Umurnya 42 tahun 42 tahun Ya Kita lihat Tolong di zoom Juga Ini Alkitab Terbitan terbaru Paling baru 2023 Tulisannya Alkitab terjemahan baru Edisi 2 2023 Kita buka Dua Tawarikh Pasal 22 Ayat 2 Saya bacakan Saya bacakan Ahazia Berumur 22 Tahun Pada waktu Menjadi raja Dan Selama setahun Ia memerintah Di Yerusalem Nama ibunya Atalia Cucu Omri Usianya 22 tahun Minta tolong Di zoom Yang ini 42 tahun Yang ini 22 tahun Mana yang benar Kita tidak tahu Biarlah Lembaga Alkitab Indonesia Yang Menjawab Kalau Para hadirin Para pemirsa Penonton Bisa ikuti Bukanya Di HP Ketik aja Dua Tawarikh Pasal 22 Ayat 2 Versi paralel Nanti ketemu Terbitan-terbitan Berbagai tahun itu Antara terbitan Tahun-tahun Tahun-tahun Tahun Tidak ada yang sama Ada yang 22 42 22 Kembali lagi 42 Kadang sulapan jadi 22 Lagi Gitu Nah Kita buka Para penonton Yang kami muliakan Kita buka Di Alkitabul Muqaddas Alkitab berbahasa Arab Ini kami belinya Di Mesir Di Luksor Di Dar Alkitabul Muqaddas Di Tempat khusus Untuk Penjualan Alkitab Untuk Ortodoks Waktu itu kami Ke Mesir Dibayai oleh saudara kami Oleh sahabat Kami gratis Waktu itu Oleh umrahnya Nah Ini Adalah Alkitab Yang Dianggap sebagai Alkitab yang kuno Yang terkuno Dan dipercaya Paling dipercaya oleh saudara kami Dari Kristen Ortodoks Dan ini berbahasa Arab Karena dipercaya Nabi Musa itu Lebih dekat dengan Bahasa Arab Begitu Baik Di samping juga Orang-orang Jazira Arab Yang Ortodoks sana Itu juga Mereka berbahasa Arab Kita buka di Dua Tawarikh Pasal 22 Ayatnya 2 Isinya apa Coba Ini Saya bacakan Sambil di zoom Tidak apa-apa Kana Aghuzya Ibna Ini Ithnataini Wa arba'ina Sanatan Hina Malak Ini tertulis Dengan jelas Ini Ithnataini Sekali lagi Ithnataini Wa arba'ina Bisa di zoom Ithnataini Wa arba'ina Berapa? 42 Tahun Arba'ah Ini Arba'ina 42 Tahun Yang ini tadi 22 Tahun Yang itu tadi 42 Tahun Saya tidak tahu Mana yang benar Penonton sendiri yang Cross check Silahkan dipelajari Terutama Saudara kami Kristen dan Katolik Bisa menjawab Ini adalah Kitab suci Pak Bambang Nur Sena Pak Bambang Nur Sena Tidak akan bisa jawab ini Mana yang benar Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak juga Tidak bisa Tidak bisa Sekarang kita lihat lagi Para penonton Ayat yang kedua Ayat yang kedua Yohanes Pasal 4 Ayatnya 19 Ustazah Ciciriana Untuk membaca Mohon Kipatu Para penonton Juga bisa ikuti Yohanes Pasal 4 Ayatnya 19 Bisa dibuka di hp Juga bisa Saya bacakan Kata perempuan itu Kepadanya Tuhan Nyata sekarang Padaku Bahwa engkau Seorang Nabi Saya bacakan yang ini Yang TV 2 Terbitan tahun 2023 Sama-sama Terbitan LAI Ini juga LAI Ini juga LAI Apa katanya Isinya Kata perempuan itu Kepadanya Tuhan Nyata sekarang Padaku Bahwa engkau Seorang Nabi Tuhan Disitu Tuhan Tuhan Mungkin Mungkin Direvisinya Karena disitu Secara logis Tidak logis Karena Ada saran perempuan Ini ada Yesus Tuhan Nyata sekarang Engkau Padaku Bahwa engkau Seorang Nabi Turun levelnya Downgrade Downgrade Dari Tuhan Menjadi Nabi Sama seperti Ada Pak Presiden Oh Pak Presiden Nyata sekarang Engkau Padaku Bahwa engkau Ternyata Pak Lura Marah lah Pak Presiden Begitu Atau Pak Presiden Pak Presiden Nyata Engkau Sekarang padaku Bahwa engkau Ternyata ketua RW Marah Pak Presiden Mungkin Ketidak logis Itu Downgrade Sehingga Dirubah disini Tuhan Tuhan Nyata Sekarang Nyata Sekarang padaku Bahwa engkau Seorang Nabi Ini yang lebih logis Coba di zoom Di zoom Kalau tidak percaya Mungkin khawatir Di anggap penipuan Ini Ayat 19 Disini Ini Tulisannya Tuhan Saya tunjukkan Yang 19 19 Itu disini Yang bawah Ini yang Telunjuk Saya ini Tuhan Tuhan Ustazah Cicilana Mohon ditunjuk Pakai telunjuk Ini Disini Tuhan 19 Tuhan Bisa kelihatan di kamera Tidak Tidak Nuntut Tidak Nuntut ya Yang ini coba Ini Yang bawah ini Yang saya cari telunjuk saya ini Tuhan Sudah Ini Tuhan Ini Tuhan Mana Mana yang benar Yang menilai Mungkin ini Kisah menilai Alkitab Bermukondas Mana yang lebih logis Kita buka di Yohanna Yohannes itu Kalau disini disebutnya Sebagai Yohanna Yohanna Pasalnya 4 Ayatnya 19 Nah kita lihat Nanti bisa di zoom Berkata kepadanya Seorang perempuan Ini Ya Sayyid Ya Sayyid Sekali lagi Ya Sayyid Wahai Tuhan Tuhan Sayyid Sayyidina Muhammad Sayyidina Ali Ibni Abi Talim Sayyidina Umar Ibni Al-Khattab Sayyid Tuhan Bukan Ya Rab Bukan Wahai Tuhan Rab Bukan ya Bahasa Arab itu Ya Tuhan ku Ya Rab Ya Rabbi Ya Ilahi Itu Tuhan ku Ini enggak Bukan Ya Ilahi Bukan Ya Rab Tapi Ya Sayyid Aroh Annaka Nabi Yon Saya telah Melihat Bahwa engkau Sesungguhnya Nabi Ini Jelas Di zoom Jelas ini Baik Mungkin Kita Cross-checknya Dengan Alkitab Yang lebih tua Yang di tua Yang di agak lebih tua Yang dari Christian Orthodox ini Lebih terkonfirmasi Ini lebih logis Karena Dia Sayyid Dia Secara jujur Bahwa Yesus itu Tuhan Bukan Tuhan Tetapi Saya tidak tahu Mengapa Dari lembaga Alkitab Indonesia Terbitan-terbitan lama Itu Ditulis sebagai Tuhan Entah Apa Untuk dalam rangka Memurtapkan orang-orang Islam Atau bagaimana Saya kurang tahu Pak Bambang Nur Sena Silahkan menjawab Baik Ya Dari satu kata itu Bergeser maknanya Jauh sekali Jauh sekali Jauh sekali Jadi Usia pun jauh sekali Jauh sekali 42 jadi 22 22 Masih ada banyak disini Angka 7 jadi 3 Angka 33 jadi 13 Ada banyak disini Tapi cukup Kita membahas Dua ayat saja Supaya ini tidak menumpuk Para pemirsa juga Bisa mengikuti Enak Diingat 2 Tawarif 22 Ayatnya 2 Yohanes Pasal 4 Ayatnya 19 Ya artinya Dalam Pembahasan ini Ini Mengambah Ilmu kita juga Dan juga Untuk Bisa Paham Seperti yang Ternyata isi Angkitatu seperti ini Dan perubahan-perubahan itu Terus ada Berapa tahun ya Kalau dari LAI itu LAI banyak sekali Tahu Caranya Kita bisa lihat Ini pemirsa Bisa ikuti Cara saya Pemirsa mungkin bisa ikutin Karena tidak semua orang Punya ini Punya ini Punya ini Tidak semua orang Tapi para penonton Bisa ngikutinnya Ngetiknya online Cara ngetiknya di Google Ketik Yohanes Misalnya Yang tadi Ayat yang tadi ya Yohanes Pasal 4 Titik 2 19 Ketik Spasi Versi paralel Cara ngetiknya begini Yohanes Spasi 4 Titik 2 19 Spasi Versi Paralel Ya Dienter Klik Nah Pilih yang Ini Versi paralel Nah Ini Ketemu ini Ini TB Yang terbitan tadi Ya Kata perempuan itu Kepadanya Tuhan Nyata sekarang padaku Ya Tuhan Nyata sekarang padaku Bahwa engkau seorang Nabi Ini TB TB ini Aslinya terbitan Tahun 74 Tapi digunakan sebagai Bebel yang terbaru Terjemahan baru Ayat terbitan 2018 Itu Perempuan itu berkata Kepadanya Tuhan Yang terbitan Ayat Sama-sama terbitan LAE nih Tapi beda tahun Yang terbitan TL Ini Tuhan juga Tuhan Yang terbitan BIS Apa ini Ustazah Tuhan juga Terbitan TSI Ustazah Bapak Bapak Yesus dipanggil Bapak Terbitan TSI Terbitan MLT Tahun 2008 Itu Tuhan Tuhan Shalabear Shalabear ini Tuhan Tuhan AVB Itu Tuhan 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 Bapak Tuhan 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 Ini kalau Ingin mengikuti di Online ya Online Ini Jujur sekali LAE itu Memuat Proses Perpindahan Bahasa itu Dari tahun ke tahun Begitu Ustazah Begitu Wah Banyak banget ya Ternyata ya Baru beberapa Ayat aja Perbedaannya Pergeseran Maknanya Jauh sekali Dan Ini tadi Ketambahan Dari Alkitab Ortodoksnya Ortodoks Memang yang paling tua ya Seti Yang paling kuno Karena ortodoks itu Kristen paling kuno Dan itu masih terjaga Sampai sekarang Untuk Kan kalau Ini perubahan Terus kalau ini kan Perubahan juga Perubahan juga Dulu Aisha Aisha Sekarang Yesu Nama Aisha Sudah mulai Dihapus disini Sama seperti Di Indonesia Nama Aisha Yang kalender-kalender itu Kan peraturan Udah-udah terbaru Sudah tidak boleh Kenaikan Isa al-Masih Wafatnya Wafatnya Isa al-Masih Tidak dipakai Sekarang Yesus Ini juga sama Yesu Nama Aisha Sudah mulai Dihapus Tapi nama Allah Masih Jadi di perjanjian lama Uniknya Kalau perjanjian lama Ini kan ngambilnya Dari Tanakh Dari kitabnya Orang Yahudi Ya Di perjanjian lama Disini Tidak ada satupun Nama Yesus Tapi semuanya Allah 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 Kalau di perjanjian baru Sudah Sudah Banyak bertaburan Nama Yesus Itu Itu jadi Jadi bahan pertanyaan Cukat Begini Ini Menambah keimanan kita Di Alkitab perjanjian lama Yang diambil dari Kitabnya orang Yahudi Pertama kali Yang disebut Seperti kitabnya orang Islam Apa yang disebut Allah Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Ini sama Ini Filbat'i Khalaqallah Yang pertama-pertama Mula-mulanya itu Allah menciptakan As-samawati wal-ar Yang disebut siapa Pertama kali Allah Uniknya Anehnya lagi Di perjanjian baru Sudah mulai tidak Di perjanjian baru Yang disebut itu Bukan lagi nama Allah Tapi nama tokoh Contoh Ustazah bisa buka Kitab Lukas Pasal 1 Ayat 1 Kitab Lukas Ini saya juga buka Kitab Lukas Pasal 1 Pasal 1 Ayat 1 Coba dibaca Ustazah Teofilus Yang mulia Banyak orang Telah berusaha Nyusun suatu berita Tentang peristiwa-peristiwa Yang telah terjadi Di antara kita Sampai yang disebut Tentang peristiwa Teofilus Teofilus Coba Kisah para Rasul Itu nyebut nama Allah Pertama kali Enggak Kisah para Rasul Kisah para Rasul Satu ayat satu Hai Teofilus Hai Teofilus Salah Jadi yang disebut Bukan nama Allah Bukan Bismillah Yang menulis Kitab Lukas Dan kitab Kis Kisah para Rasul Itu adalah Lukas Dia seorang dokter Bule dia Dan Teofilus Itu adalah Tuannya Tuannya Yang membiayai Proyek Untuk Untuk penulisan Kitab Lukas Dan kisah para Rasul Itu Justru yang ditulis Pertama kali Nama Tokoh Nah kalau Begini Ustada Ustada Ciciliana Dulu Pernah kuliah Deskripsi Yang pertama kali Di halaman pertama Sebelum daftar isi Sebelum pendahuluan Apa ditulis Ucapan Terima kasih kepada Ini Tuan Guru Ini Pada orang tua kami My mom My father Orang-orang yang Ya Sama Dokter Lukas Itu Di kisah para Rasul Sama kitab Lukas Dia menulis Nama tokoh Ucapan terima kasih Kepada orang yang berjasa Kepadanya Teofilus Dia tidak menulis Nama Allah Dan dia tidak menulis Nama Yesus Pertama kali Beda dengan yang Perjanjian lama Semua itu Allah Di perjanjian baru Sudah mulai Tabur Sudah Begitu Silahkan Mungkin orang-orang yang belum pernah Sama sekali Mempelajari atau Makan ciket alkitab ini Memang bingung ya Jadi memang Jangan banyak-banyak Jangan nanya-nanya lagi Nanti menumpuk Cukup Beberapa ayat saja Sudah cukup Dan insya Allah Untuk teman-teman Kalau yang memang masih penasaran Dan ingin tahu lebih banyak lagi Nanti bisa Ke Muala Center Yogyakarta sini Atau Kami siap datang Atau secara online Bisa ke channel Youtube-nya Di channel Youtube-nya Ustadz Ipung Atria Betul ya Jadi nanti Mungkin bisa Lihat juga Ada ya Kajian-kajiannya Ada Jadi Insya Allah Itu bisa menambah Referensi teman-teman juga Untuk bisa belajar Mempaji Secara ilmiah Alkitab Dari Apa sih TB Apa sih PL Gitu ya Perjanjian sama perjanjian baru Teman-teman bisa lebih paham Dan insya Allah Penjelasannya juga Untuk pesantren-pesantren Sekolah-sekolah Yang mau Ingin belajar Kami siap Pelatihan gratis Tidak berbayar Gratis Bisa menghubungi MJ Boleh Kami datang Gratis Boleh Nanti mungkin kita juga bisa bikin Kajiannya Ustadz Untuk mewartakan Injil Alkitab Alkitab Tidak bahasanya orang Kristen Mewartakan Injil Saya pakai bahasanya mereka Oke Mewartakan Injil Bahwa ini isinya kebenaran Dan sesungguhnya Yesus adalah Muslim Dan sesungguhnya Yesus mengajak Untuk masuk Islam Yesus punya Tuhan Ya Allah Jadi Yesus ini bukan Tuhan Yesus putusan Itu mungkin kira-kira Ustadz yang Yang bisa kita sharingkan Ke saudara-saudara kita Di luar sana Mudah-mudahan bermanfaat Dan insya Allah Nanti kita akan sambung lagi Bisa Di sesi berikutnya Dengan senang hati Nanti kami bisa Kontakt Ustadz Ipung Untuk mungkin kita bisa Mengisi Atau kajian bersama Mengkaji Isi Alkitab Lebih banyak lagi Amin Insya Allah Ya mungkin itu Dari kami Terima kasih sekali lagi Ustadz Ipung Mudah-mudahan Semuanya bisa berjalan lancar Dakwahnya Media sosialnya Semuanya Amin Ada IG juga ya Ustadz IG ada Tapi tidak terlalu aktif Tidak apa-apa Tapi kalau mau kirim-kirim pesan Ustadz Ipung Kandang saya buka Kalau ada yang kirim pesan Nah mungkin ada yang Mau mengundang beliau Mengundang tim beliau Untuk bisa memberikan Pencerahan Apa isi Alkitab Bisa menghubungi Lewat ID mungkin Gratis Gratis Tidak berdaya Terutama untuk saudara Kami Kristian Katolik Tidak usah malu Tidak apa-apa Kami sering kok Di warung-warung Janjian Di tempat makan Janjian Kita diskusi Bahkan kemarin Dapat Semingguan kemarin Ada Dari pelayan gereja Minta ketemu Sama saya Minta presentasi Alkitab terbitan terbaru Dia masih belum punya Pelayan gereja Katanya masih pesen Masih dipesentikan oleh gereja Saya diminta Presentasi Saya presentasikan Ayo coba Ini beda Ini beda Ini beda Ini beda Kaget Pulang itu linglung Tapi saya Tidak Tidak mengajak masuk Islam Untuk Dia tidak ada Diskusi Tidak ada nyata Masuk Islam Cuma untuk Ingin tahu Bagaimana orang Selang menikapi Tentang Bargitar Linglung Dia pulang Saya tanya Ada pertanyaan Linglung Karena tidak ada yang mengajak Untuk Ustaz Membuat satu forum Menyanyi dari pihak Kalau satu forum Diskusi Dialog di Muala Sentra Eksofia Ada beberapa kali Forum kita Tertutup ya Set Atau terbuka Terbuka Disiarkan di Muala Sentra Eksofia Sudah berapa kali Kita Bisa lihat juga Pokoknya Cek channelnya Beliau Kalau Kalau ada Perteman-teman Itu Kalau tertutup Eman Betul Karena tidak Tersampaikan Kepada Tapi masuk Ke channel Youtube Masuk Bisa cek Nanti Di channel Youtube Ustaz Ipo Nanti bisa Menyimak Bagaimana Proses Diskusinya Berjalan Jadi dari Dua belah pihak Bisa Membandingkan Bersama Gitu Oke Terima kasih Untuk semuanya Ustaz Dengan tim nih Di belakang Kameranya Ada banyak orang Ada berapa Dihutungan Bisa nih Jauh-jauh Timnya Dan menyempatkan diri Untuk hadir di Muala Sentra Eksofia Kata Insya Allah Kami tunggu lagi Rawuhnya Ustaz Dan tim Insya Allah Dengan sedang Bismillah Mudah-mudahan Kita bisa Ketemu lagi Next time Terima kasih Jasakumullah Khairan Kasih Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Panjangan dua ayat saja Panjang Satu jam Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video